Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya tentunya masih di channel inspektor Gcam Oke bosku jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstal aplikasi Gcam yang cocok untuk perangkat Redmi 9 adapun Gcam yang akan saya bagikan di video kali ini salah satu Gcam terbaik dan Gcam terpopuler untuk saat ini ini adalah Gcam bsg 8.1 pixel 5 dengan konflik terbaru yaitu konflik iPhone 16 promet by inspector Gcam jadi seperti apa tutorial cara pemasangan Gcam dan konfliknya dari awal simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip sebelum kita lanjutkan ke kontennya bantu support channel ini dengan cara like comment dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap support konten terbaru di channel ini kalian tidak tinggalin informasi lainnya tentunya dari channel inspector Gcam Oke jadi untuk langkah yang pertama silahkan kalian download aplikasi Gcam dan konfliknya yang ada di deskripsi video ini nah sebelum kalian masuk ke deskripsi video ini teman-teman silahkan kalian like video ini kemudian kalian subscribe juga channel ini supaya nanti channel ini lebih berkembang kedepannya dan memberikan konten tutorial bermanfaat lainnya ke kalian semua Oke kita lanjut teman-teman kita langsung masuk ke deskripsi video nah di deskripsi video ini ada dua link yang pertama ada link Gcam yang kedua ada link konflik ya teman-teman nah jangan lupa kalian download file konfliknya dulu nanti baru kalian download Gcam nya karena disini untuk cara mendownloadnya sedikit berbeda teman-teman link dan juga konfliknya berbeda cara downloadnya nah disini sebagai contoh saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload aplikasi Gcam nya kita klik link pertama ini setelah kita klik yang pertama tadi teman-teman kita akan langsung diarahkan ke website resmi Gcam nya untuk mendownload aplikasi Gcam nya nah disini tersedia 6 Gcam jadi untuk Gcam nya ini masih sama ya teman-teman untuk versinya yang berbeda disini hanya kodenya saja jadi disini saya menyarankan kalian download yang versi Mgc ataupun yang ing ya teman-teman kita klik yang versi Mgc oke seperti ini kita klik kemudian langsung aja kita unduh nah tunggu sampai proses download Gcam nya selesai jangan lupa juga nanti kalian download file konfliknya tadi nah jika aplikasi Gcam nya tadi udah berhasil kalian download teman-teman langsung aja disini install aplikasi Gcam nya kita klik seperti ini kemudian kita install tunggu sampai proses pemasangan aplikasi Gcam nya selesai nah jika aplikasi Gcam nya tadi udah berhasil kalian install teman-teman langsung aja disini buka aplikasi Gcam nya nah jika kalian baru pertama kali menginstall aplikasi Gcam maka nanti untuk tampilan awalnya akan seperti ini maka disini klik izinkan izinkan sampai selesai nah jika udah terbuka seperti ini teman-teman artinya disini Gcam nya udah berhasil kita pasang dan sebenarnya ini udah bisa kita gunakan namun untuk menghasilkan foto yang bagus di siang dan juga di malam hari tentunya konflik iPhone 16 Pro Mac tadi harus kalian pasang nah untuk cara pemasangan konfliknya silahkan kalian klik icon yang ada di bagian atas tengah ini kemudian kalian klik yang icon gear setelah itu disini teman-teman kalian pilih opsi yang pertama opsi konflik kemudian kalian pilih opsi yang nomor 2 opsi lowat setelah itu kalian akan langsung diarahkan ke file manager perangkat kalian untuk memasang aplikasi sorry untuk memasang konfliknya tadi nah disini kalian tinggal cari aja konfliknya tadi teman-teman atau nanti kalian bisa pindahkan dulu file konfliknya ke folder lain contohnya seperti ini oke ini dia untuk konfliknya langsung aja kita klik nah jika untuk tampilannya udah berubah seperti ini teman-teman artinya disini konfliknya udah berhasil kita pasang dan gcamnya udah siap untuk kita gunakan oke sedikit informasi tambahan teman-teman gcam dan konflik ini udah support semua lensa yang pertama ada lensa utama kemudian lensa ultrawid dan juga lensa makro nah buat kalian yang masih bingung cara pemasangan konflik di gcam ini nanti untuk tutorial lengkapnya linknya saya sediakan di deskripsi video dan juga pin komentar ya teman-teman untuk hasil fotonya tadi kalian udah lihat di awal video hasilnya cukup bagus di siang hari dan juga di malam hari oke saya rasa cukup sekian dulu teman-teman untuk tutorial kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel inspector gcam selamat menikmati